Hai guys, welcome back to my youtube channel So, di video kali ini Tiba-tiba kita sudah di TJ Buat yang gak tau TJ, TJ itu Transjakarta Jadi disini gue bertiga doang Gue Sasa sama Pia So, ini keadaannya itu Kita pulang kampus, BTW pulang kampusnya tuh lagi cepet Nah, ini dengan Keanehan kita, kita asal naik TJ Dan tidak punya tujuan Ini Sasa lagi curhat, lagi kayak minta tolong Kalau dia nyasir, tolong bilangin Ke mbaknya, dia sayang banget sama mbaknya Yaudah lah ya, kita gak punya tujuan Dan kita gak tau mau kemana Ini kita, nanti kalau bisa nonton deh, kita kemana Tiba-tiba ya, saksiin aja And Jan, tiba-tiba kita udah Di harapan indah, ternyata TJ Yang kita naikin tadi tuh, jurusannya Ke harapan indah, tujuannya tuh Ke harapan indah, dan kita udah nyampe di harapan indah BTW ini udah di Bekasi Tadi kita naik itu dari Jakarta Timur Dari kampus kita Ini kita gak tau mau ngapain Kita tiba-tiba di HI, udah ketawa-tawa Udah ngakak sama diri sendiri Yaudah lah ya, ini pelajaran aja Kalau mau naik TJ tuh, lihat dulu Itu tujuannya kemana, gitu loh Udah bisa lihat kan, ini tuh Udah di Bekasi, gitu loh Yaudah, nah tiba-tiba Kita udah nyebrang ke jalan, karena kita disaranin Sama ibu-ibu tuh naik Trans Patriot gitu loh, jadi kayak Kalau misalkan tadi kan Trans Jakarta Nah ini tuh Trans Patriotnya gitu Buat kita menuju ke Stasiun Keranji Jadi kita mau cabut lagi, bukannya langsung pulang Malah ke Keranji dulu nih, emang aneh Ini kita lagi ketawa-tawa Lagi menyaksikan keanehan kita Dan sekalian kita nunggu Trans Patriotnya datang, ya kan Kita menunggu-menunggu disini Menunggu ke mana, ya gitu lah Oke, WTW Ini kayak spoiler dikit Tujuan kita itu mau ke Stasiun Keranji Dan kita nanti bakalan cabut ke Manggarai Ini kita udah di Trans Patriot Ya kan, udah duduk Alhamdulillah, dapet tempat duduk ya, Shay Ini kita udah nanya ke mbak-mbaknya Kalau bisa ke Stasiun Keranji Kenapa ke Stasiun Keranji? Karena kita udah tau nyasar Kita masih lanjut lagi ke Manggarai Buat nyari makanan Ya udah, kalian saksikan aja Pokoknya ini seru banget sih Asli, kayak Ya, nyari pengalaman hidup lah ya Nah, ini kita udah sampai Di Stasiun Keranji Ini panas banget, Shay Emang Bekasi? Kenapa panas banget? Padahal di Jakarta tadi panas juga Tapi gak sepanas Bekasi Hey, kenapa? Ya udah, ini masih dengan senang hati Berpanas-panasan ya, guys Ini kita mau ke KRL-nya Jadi, kita memutuskan untuk naik lift aja Karena panas banget, Shay Jadi, kita gak kuat naik tangga Yang tinggi banget itu Jadi, kita naik lift aja Ini kita lagi berbincang-bincang Untuk Kita kemana? Kita ntar ke Manggarai tuh ngapain? Gitu Yaudah ya Kalian saksikan aja deh pokoknya Makanya Tuh, gak percaya kan? Tuh, Stasiun Keranji Gue udah disaksikan Keranji Tiba-tiba Dari Jakarta Timur ke Keranji Ya kan? Nah, ini kita lagi menunggu lift Ya, ini lagi bercermin Pada diri sendiri Oke Yaudah, kita nunggu di lift Nunggu di lift Ya, WTW ini cukup lama ya, Shay Karena kereta tujuan kita Agak lama juga Gitu Ini tiba-tiba saya sudah di dalam Eh, belum, Deng? Belum Aduh, kenapa sih? Gue belum naik lift Gitu Ini masih nunggu Dan ini kita mulai masuk nih Satu, dua, tiga Tiba-tiba gue udah di lift Tuh, ya kan? Gue udah masuk lift Udah Udah aman terkendali lah ya Kita tidak naik tangga Karena lelah Gitu Oke, udah Selesai Kita udah turun dari lift Ini muka gue udah buluk banget Ih, nangis banget Ya Allah, terang banget Ya, Masya Allah Yaudah, ini kita lagi menunggu Kereta kita Dan emang lama banget, guys Itu muka gue udah gak kekontrol Dan emang lagi beruntusan Parah tingkat dewa Yaudah lah Udah gak apa-apa Ini Sasa lagi ngapain sih? Lagi foto-foto apa yang gue gak tau Ini kita udah di dalam Kereta Kita menuju ke Stasiun Manggarai Ini kita lagi ngakak-ngakak banget Lagi ketawa-ketawa banget Karena kita Dari stasiun Keranji Mau ke Manggarai itu Ngelewatin stasiun Glender Sedangkan stasiun Glender adalah Stasiun yang kita turunkan Yang kita mampirkan Setiap hari ke kampus Jadi kita mentertawakan diri sendiri Kita balik lagi ke Glender Yaudah lah Namanya juga hidup, Shay Kalau salah ya Minta maaf Lagi ketawa-tawa Lagi Ya Allah Capek banget Lagi ngeluh mulu Emang lagi ngeluh banget Kayak Kenapa kita bisa kayak gini Gitu loh Yaudah Ini kita lagi ketawa Lihat teman-teman gue Tuh lagi pada ketawa Emang mentertawakan diri sendiri Ya BTW Gitu Ini udah bertiga-tigaan Gak tau jalan So-soan Nisasa lagi curhat lagi Gak tau gue curhat apaan Mau nangis Ketawa-tawa banget Capek Kenapa bisa begini Tapi ya Gak ada yang perlu disesalin, Shay Namanya juga proses Proses capek Proses nyasar emang Udah BTW kita udah sampai di Manggarai Ini kita lagi mau nyari makan Karena kita lapar banget Dan capek banget Jadi kita bingung ya Ini kita Ada dua opsi Yang pertama Kita mau ke FC Atau Lawson Gitu Nah sebelum kita ke KFC Sama ke Lawson Ini kita lagi nyari Jalan keluarnya kemana Ini kita kayak Nyasar Karena beda banget Kayak banyak banget Pintu keluarnya Di Manggarai gitu loh Katanya sih ini kayak Emang stasiun pusatnya gitu ya Tapi gak tau juga Jadi kita baru pertama kali lagi Ke Manggarai Sebelumnya gue udah pernah Cuman baru kali ini lagi gitu loh Dan masih kayak nyasar-nyasar Bingung Alhamdulillah Kita udah ke pintu keluar Udah ketemu gitu ya Pintu keluarnya Ini panas banget juga Manggarai Kenapa ya gitu Ini kita lagi mau kesana Kita mau ke Tempat Lawson Dan ke FC nya Kayak tempat-tempat Makanannya gitu lah Disitu Buat kalian yang pernah ke Manggarai Pasti tau gitu Oke ini kita lagi bingung ya Ini kalian bisa lihat tuh Ada ke FC ya kan Ini kita lagi mikir Mau yang mana ya Yang bikin kenyang banget tuh Yang maning gitu Padahal ntar ujung-ujungnya Laper lagi sih emang Udah gak apa-apa Oke abis itu Ujung-ujungnya kita ke Lawson ternyata Dan disini aku membeli Onigiri Onigiri Jadi gue beli Onigiri Karena ini enak banget Dan emang bener-bener ngeganjel Perut banget sih asli Terus temen-temen gue lagi pada Milih makanannya Dan makanan kita sudah datang Kita beli makanan yang berbeda-beda Ya saya Tuh banyak Gak banyak sih Biasa aja Pokoknya yaudahlah ya Pada yang mau yang mana Apa sih Pada kepengennya sesuai Ah ya pokoknya gitu dah Ah capek gue Ya pokoknya gitu Udah ini kita mau makan dulu ya Gak usah di videoin banget sih Gak apa-apa ya Oke And then Tiba-tiba Alhamdulillah sudah selesai makan Dan sudah habis Sudah kenyang juga Dan ini udah makin buluk Karena kita ngemper Emang ngemper tuh makan enak banget Oke Abis selesai makan Kita Mau pulang Nah ini kita lagi Nunggu stasiun Tujuan Cikarang Ini lama banget Dari Manggar itu Yang banyak Bekasi Pas hari ini Gak tau kenapa Ini kita ngemper lagi Ngemper lagi Nunggu lagi Nunggu lagi Nah ini tuh kereta Kayak mau ke Apa sih Ke luar kota gitu kayaknya ya Ini lagi curhat apa lagi Sisa saya Emang curhat mulu Hidupnya Sisa saya Heran gue Udah Abis itu Ini ada kereta Tujuan Bekasi Ya Allah Kenapa gak Cikarang aja Bisa gak diubah Gitu Ya udahlah ya Ternyata itu Tadi stasiun Bekasi kan Eh apa sih Tujuan Bekasi Kita tuh sempat naik itu tadi guys Tapi untung pintunya belum ketutup Kita salah naik Lu bayangin Kirain kita tuh juga Cikarang Ternyata itu Bekasi Akhirnya kita turun lagi Dan kita nyasar Bukan nyasar Kita salah Akhirnya Kita duduk lagi Ngemper lagi Ini lagi mentertawakan diri sendiri lagi Gitu Itu yang kita naikin Tadi tuh yang gue tunjukin barusan kereta Itu stasiun Bekasi Ternyata Nah ini baru Udah di stasiun Cikarang Ini yang bener ya Yang tadi salah Oke Alhamdulillah Kita sudah di KRL Atau sudah di kereta Tujuan Cikarang Karena kita mau turun di Tambun Oke Ya udahlah ya Jadi kalian bisa lihat Ini kondisi Kereta saat itu BTW Nah ini Sorenya itu Tadi selesai sampai situ doang sih Sebenernya Pas pulang Gue udah gak ngevlogin Dan ini sore-sorenya lagi Satu hari yang sama Gue menuju ke Sumarekon Mall Bekasi Buat Membeli sesuatu yang Gue perlukan Ya Ini udah masuk ke mallnya Ntar kalian bisa lihat deh Gue beli apa Jadi satu hari yang sama Ini kontennya Cuman gue bedain waktunya Dan beda Vlog Sama lokasinya Gitu ya Ya udah Terus ini kita lagi Nyari Lokasi Atau tempat Yang mau Gue tuju Yang buat gue beli Beli barang ini Gitu Yaudah ya Ini kita lagi Nengok kanan kiri Dimana ya Gue juga agak lupa Soalnya ini tempatnya dimana Karena kegedean mallnya Anjir Jadi kita agak bingung Tapi yaudah Gak apa-apa Jalanin aja namanya hidup Oke Ketemu Disitu tempatnya Yang pertama ada Gue pengen ke strawberry Terus sama ke yayang Jadi Ini buat kalian yang sering Kesemua Rekon Mall Bekasi Pasti kalian tau yayang ya Sebenernya gak di SMB doang sih Di mall-mall yang besar Juga ada yayang Gitu Gue udah survei Ke mall-mall Sejenis SMB Dan emang ada yayang juga Gitu Ini aku mampir ke yayang Buat membeli Kayak Kado Buat temen gue Gitu ya Jadi gue Lagi membelikan Kado Buat dia Ini nyarinya tuh Ke yayang Karena yayang tuh Emang kayak The best banget Buat beli-beli Barang-barang lucu Gitu loh Ini ada Jedi hair colors Gue bingung Mau beliin ini dia sih Eh apa Mau beliin Jedi buat dia juga Tapi kayak gue mikir Dia punya banyak Jedi Jadi kayak Gak usah gitu ya Ini gue bener-bener Bingung banget say Gue bingung banget Gue harus beliin kado Buat dia itu apa BTM ini gue mau Ngadain cewek ya Temen gue gitu Oke ini lagi cari 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 Yang pas kado nya buat Dia itu apa Ya kan Nah ini tuh kita lagi Naik ke lantai duanya yayang Buat ngeliat boneka Siapa tau gue tertarik Buat beli boneka kan Dan ternyata Saya tidak ada yang tertarik Buat beli boneka So Jadi kita mampir dulu Ke strawberry Tadi di yayang Gue belum nemu yang cocok Jadi kita memutuskan Untuk Oh liat dulu deh Di strawberry Siapa tau ada gitu ya Ini strawberry juga Buat kalian yang sering ke SMB Pasti tau Ini juga sama kayak yayang Aksesoris yang lucu-lucu Kayak khusus perempuan gitu lah Gitu kan Ini gemes-gemes banget Tapi ternyata gue lebih Ngerasa pilihan gue Lebih sedikit di strawberry Jadi kayak Ini and then Gue bakalan balik lagi Ke yayang Gitu loh Karena di strawberry Menurut gue pilihannya dikit Nah alhamdulillah Gue disini udah dapet satu Yaitu gue Ngadain Jepitan pita Kayak ini tuh bakalan berfungsi banget Buat dia Dan emang bakalan dia gunain gitu Jadi yaudah Gue memutuskan untuk beli jepitan Pita hitam tadi Karena gemes juga sih itu Terus yang kedua Gue tuh dapet Kayak hiasan gitu loh Hiasan kayak dalemnya tuh Kayak tanda salib gitu Karena kan Yang gue keadain itu Kebetulan Non ya Jadi kayak Ya emang ada salahnya Aduin kayak gitu Toleransi say BTW ini aku mampir ke Paperclip Eh paperclip atau apa sih Ya kayaknya Gue lupa namanya Kayak paperclip gitu ya Pokoknya Ini gue membeli Apa Kayak sticky note gitu Sticky note atau apa sih namanya Ya pokoknya kayak tempelan-tempelan Yang gitu lah Gitu kan Gue beli karena Gue ngerasa butuh Buat nandain Catatan-catatan gue gitu Nah ini udah Keluar dari mall Terus gue memutuskan Untuk beli minuman Favorit gue Yaitu Tepo cheese Kalian kita closing aja See you Terima kasih Bye